Terima kasih. Terima kasih. Dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi yang pertama adalah pesan, yang kedua adalah style atau bentuk. Jadi yang diproduksi adalah pesannya, itu yang kita maka. Kemudian ketika kita mereproduksi pesan dan bentuk itu, dibuat se-alami yang mungkin. Sehingga seolah-olah teks tersebut tidak terkesan ketika dibaca, itu bukan sebagai teks tersebut. Itu tidak mudah, tapi bisa. Nah, dengan begitu, maka penerjemahan adalah suatu kegiatan mengalihkan pesan. Jadi ingat gue ya, tadi menggunakan istilah meaning, karena ini tahun 60-an. Di mana kata meaning itu belum disesakan dengan misis, pesan. Nah, sementara sekarang itu kita tidak lagi menggunakan, atau dalam ilmu penerjemahan, tidak lagi menggunakan istilah meaning atau pesan. Karena makna itu berminat dengan pesan. Nah, yang di-transfer, yang di-reproduksi adalah hal pesan. Bukan. Pesan tersebut haruslah sepadan. Bukan sama. Ya, kalau sama tidak mungkin. Tapi sepadan. Ya, sepadan itu adalah dua hal yang memiliki kemiripan yang sangat besar. Jadi, memiliki kemiripan yang sangat besar, atau sangat banyak. Yaitu sepadan. Bila materi yang di-reproduksi berupa teks tulis, maka pesan teks bahasa sumber harus sepadan dengan teks bahasa pasaran. Jadi, kalau Anda terjemahkan, atau kita terjemahkan teks bahasa Perancis yang lucu, dan orang Perancis baca teks tersebut tertawa, kemudian Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka pembaca teks terjemahan bahasa Indonesia itu juga harus tertawa. Jangan sebalik. Di sini, serius, tapi ketika diperjemahkan, jadi tertawa. Karena perjemahannya belum baik. Nah, itulah yang dilakukan dengan dynamic equivalence. Jadi, respon dari pembaca itu sama dengan pembaca bahasa sumber, sama dengan respon pembaca bahasa. Nah, sekian lagi, kita ketika, atau tadi saya ketika bicara, itu yang saya tekankan lebih pada pesan dari ujaran atau kalimat atau wajah itu. Di sini, ada kalimat setvi abita pari. Kemudian diperjemahkan dalam bahasa Indonesia, pari tak itu tinggal di pari. Nah, kemudian yang kedua, El Mons Dupeng. Kemudian diperjemahkan, dia masyarakat. Juga sepadat. Padahal, berbeda. Yang pertama tadi, setvi. Set, ketika itu, vi wanita tinggal abid, abid tinggal, kemudian aldi, pari-pari. Tapi ketika di bawah, El, di sini, diperjemahkan dia. Padahal El dengan dia itu berbeda. Ada bagian-bagian yang tidak terjemahkan. Tapi tidak apa-apa, karena sistem bahasa Indonesia berbeda dengan sistem bahasa Perancis. Di mana bahasa Perancis itu mengenal adanya jumlah, jamak dan tunggal, kemudian jenis, maskul dan femineng. Bahasa Indonesia itu hanya mengenal jumlah, tidak mengenal jenis. Sehingga El yang di dalamnya terkandung mana orang ketiga tunggal dan femineng, dalam bahasa Indonesia, diperjemahkan menjadi dia yang hanya orang ketiga tunggal saja. Tidak bisa, dia wanita, malah sama. Nah, itu sepadan. Tidak sama, tapi sepadan. Demikian pula, dari segi tata bahasa atau gramat, ada dupeng. Ada dupeng, yang di dalam bahasa Perancis memiliki makna, karena ini, apa namanya, artikle. Partitif, yang namanya partitif, yang menyatakan makna sebagian. Bahasa Perancis, bahasa Indonesia tidak ada artikel seperti itu. Maka, tetap saja, roti. Apakah itu dimakan semua, atau sebagian, atau habis, atau bagaimana, tidak ada bedanya. Biasa Perancis, itu dupeng. Karena dinyatakan sebagian. Meskipun rotinya itu, ini ada artinya enggak. Meskipun rotinya habis, Anda makan, karena Anda belum makan, setiap lagi, lihat. Nah, tetap saja dupeng. Karena roti ini merupakan bagian dari roti yang di luar sana, yang lain. Sehingga di dalam bahasa Perancis tidak, tidak mengenal seperti itu. Tidak mengenal apakah sebagian itu tidak. Tapi, di situ, langsung pada roti saja. Tanpa ada sebuah, tanpa ada itu, tanpa ada sebagian, tanpa ada semuanya. Nah, semuanya dalam bahasa Indonesia dicaput dengan kata roti. Dua pokok dalam terjemahan, yaitu, aku mengingatkan pernyataan tadi, bahwa yang harus di terjemahkan adalah pesan, teks, bahasa surga, bukan kata-kata. Dan yang kedua, bentuk gramatika dan leksikal, bahasa sasaran harus wajar. Artinya, sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa sasaran atau berterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesepadaran itu menyangkut dua pokok, yaitu, kesepadaran makna atau pesan, dan yang kedua, kesejajaran bentuk. Ya, bentuknya, itu, sejajar, lalu pesannya, sepadan. Untuk teks wacana, nopain misalnya, atau rumpang, itu tidak diterasa. Tapi, ketika Anda menerjemahkan teks puisi, nah, di situ, bentuk itu sangat penting. Ya, kesejajaran bentuk itu sangat penting. Tapi, untuk yang rumpang, tidak begitu terasa, hanya lebih menekankan pada kesepadanan pesan. Nah, dalam perkembangan, teori terjemahan, itu kesepadanan tidak lagi bersifat statis dan binar. Kalau tadi, kita lihat, peng itu kemudian roti, itu seperti pasangan binar, ya, statis. Tetapi bersifat kreatif dan situatif. Jadi, terjemahan itu dilakukan berdasarkan pada bagaimana kondisi masyarakat saat itu. Tadi, Bu Bu Neng sudah menyidum sedikit. Jadi, ketika para penerjemah bahasa Perancis ke bahasa Indonesia, yang setelah-setelah dulu, ada Bu Ansanti dan sebagainya, itu, beliau menerjemahkan teks-tek tahun yang terdekat tahun 70-an, bahasanya sesuai dengan teka bahasa Perancis itu. Dan, ketika sekarang ada terjemahan teks bahasa Perancis dan bahasa Indonesia, bahasanya berbeda. Karena kondisi masyarakat tahun 70-an dengan tahun 2000-an itu sangat berbeda. Ya, dari... Padahal, apa namanya, teksnya bisa jadi sama. Tapi, hasil terjemahannya berbeda. Ukuran kesepadanan ditentukan oleh penerbit, oleh penulis, penerjemah, pembaca teks, bahasa sasaran, atau semangat jaman tertentu. Jadi, kalau tiktak tadi itu, ukuran kesepadanan itu dilihat pada pesan teks itu saja bahasa, seolah bahasa dilihat terpisah dari penggunanya. Nah, sekarang tidak. Maka, dalam kegiatan, apa namanya, ateli tradisiok ini, nanti kita mengundang pihak terlebih. Selain menerjemah, tapi juga terlebih. Karena justru merekalah yang menjadi penentu. Teks ini dianggap baik atau tidak? Teks terjemahan. Layak atau tidak? Jadi, tiga lagi, terjemahan, kesepadanan, bukan lagi, meskipun Anda menjemahkan teks bagus banget, tapi dilihat lebih-lebih, ini tidak layak untuk terbit. Tidak bisa. Ini tidak cocok untuk masyarakat. Oh, tidak bisa. Dan mereka, itu nanti bisa tanya, dalam media misalnya, hanya mau menyimpan buku pagitan baru di dalam hundang maksimum 2 minggu. Jadi, bagaimana penilai kinerja dari seorang yang penentu terjemahan ini layak atau tidak terbit, itu dilihat dari bagaimana hasil cepakan itu tersimpan di dalam hundang. Ketika 2 minggu itu dia ternyata bukunya masih lama, banyak yang terjemahan di situ. Berarti, teks terjemahan itu tidak baik atau tidak sesuai dengan selera masyarakat. Berarti, si siapa? Penentu ini tadi, penentu untuk layak dan tidak, layak, baik dan tidak, itu berarti kerja tidak baik. Jadi, bagi pengusaha penerbitan, itu hanya memberi waktu 2 minggu, jawab bayangan, ya, 2 minggu, untuk menilai kinerja seorang. Apakah seorang itu kerja baik atau tidak, dilihat dari seberapa banyak buku itu yang ditetapkan perbeli oleh masyarakat. Maka dari itu, kesepadanan tidak lagi dilakukan oleh bahasa itu saja, tapi oleh penerbit, oleh membaca, dan juga semangat zaman. Kenapa semangat zaman? Karena apa? Karena kondisi masyarakat yang sekarang ini ada yang berubah. Beberapa waktu lalu, saya dengan Bu Iwin, dengan Bu Ipi ke Jakarta, bertemu dengan beberapa teman yang misalkan mereka juga aktif di dunia penerbitan, mereka menginginkan supaya ada kata-kata kasar yang masuk. Sehingga kalau tidak mau, penerjemah itu kemudian menggantikan terjemahnya dengan kata-kata yang lebih kasar. Karena selera masyarakat itu sekarang seperti ini. Nah, untuk bisa layak terginkan. Gitu ya. Kalau tidak, tidak bisa. Nanti saya berbicara. Penerjemah tidak lagi memegang prinsip ekivalen atau kesemadanan sebagai yang utama, justru sebaliknya menempung proses negosiasi dan transaksi antar bahasa, antar budaya, melalui media seorang penerjemah. Transaksi mediasi apa, negosiasi inilah yang terjadi antara penerjemah dengan penerbit. Untuk bisa dikatakan bahwa hasil penerjemahnya itu layak untuk diperkinkan. Ada pernyataan dari Basnet, yang terjadi, the movement of people around the globe can be seen to mirror the very process of translation itself. Core translation is not just the transfer of text from one language into another. It's now seen as a process of negotiation between text and between other process to bring which all kinds of transaction take place by the people of the person jadi betapa ini, apa namanya diperlukan keserdasan keserdasan seorang penerjemah untuk menghasilkan text kejemahannya yang oh ini sesuai dengan selera masyarakat. oh ini kata-katanya sedang disukai oleh masyarakat. Oh ini topiknya sedang ngetrend di masyarakat. Nah ini yang terjadi saat ini. Jadi bukan lagi bahasa saja ketika kita menilai pertimbangan ekiparansi bukan bukan hanya pertimbangan linguistik tapi pertimbangan yang lain yang justru sekarang menentukan. Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah terjadinya gejala penghilangan dan pengkhianatan karena ada pergeseran bahwa dengan demikian teks perjemaat itu sebagai wujud penaksir atas sebuah teks yang bersifat terbuka sesuai dengan konteks yang baru. Nah ini apa namanya konteks baru ini tentu hanya bisa dilakukan oleh penerjemahan yang saat itu hidup. Jadi meskipun mohon maaf misalnya ya ada seorang penerjemahan dia sudah tua lalu dia menerjemahkan lagi teks yang dulu pernah menerjemahkan dengan kondisi sekarang ini agak susah dia menerjemahkan jangankan seperti itu kita sebagai orang tua kadang-kadang susah untuk bisa memahami pola pikir anak-anak muda saat ini misalnya seperti ini karena memang dunia kan lupanya berbeda seleranya berbeda Nah ada contoh seperti ini saya mengambil contoh ada teks bahasa Perancis yang diterjemahkan pada tahun 90 lalu diterjemahkan ulang tahun 2010 jadi 20 tahun kemudian hasilnya berbeda yang saya amati disini ada frasa la la mediocrite provincial pada tahun 90 diterjemahkan jiwa kedaerahan yang sedang-sedang tahun 2010 diterjemahkan kehidupan kelas menengah di provinsi kok bisa kok bisa kok bisa seperti itu apa yang yang dilakukan karena kurun waktu 20 tahun itu untuk masyarakat Indonesia ada terjadi perubahan luar biasa perubahan sosial dengan politik yang sangat besar dan itu mempengaruhi para perubahan pada tahun 90-an ya itu sistem politiknya di setralistik jadi semua diatur oleh pusat sehingga seakan-akan kemenangan daerah itu hampir-hampir tidak semua diatur oleh pusat frasa lamideogritia provinsial diterjemahkan saat itu adalah jiwa kedaerahan karena apa? karena semangat kedaerahan saat itu itu hampir-hampir tidak dihargai atau dihargaikan sehingga menjadi isu yang penting itu bisa teks yang sama pada tahun 2010 dimana tidak lagi sistem politiknya setralistik tapi bergeser ke desetralistik ya peran pemerintah sebagian besar itu bergeser ke daerah dan masyarakat maka lamideogritia provinsial dijemahkan kehidupan kelas penengah karena apa? karena jika keadaan sudah tidak lagi menjadi isu yang menarik karena daerah-daerah sudah diberi otonomi yang muncul persoalan adalah hal kelas masyarakat ya kata-kata sosial maka disini kehidupan kelas penengah nah sekali lagi apa namanya kondisi masyarakat kondisi usia politik itu sangat mempengaruhi contoh lain disini ini saya ambil teksi yang sama ya atong atong ya kriya lalu disini zemong ve alé tersyofé le zore mauve galepeng dijemahkan telingamu pedas telingamu kenatanganku apa maksudnya pedas telingamu kenatanganku tahun 90 kemudian tahun 2010 kalipat yang sama dicobatkan nanti ku jawel kupengmu nah disini berarti ada ungkapan yang kalau yang pertama tadi itu itu ada ungkapan yang tidak tidak langsung ya ada apa kemasan-kemasan gitu sementara yang tahun 2010 itu ungkapanya langsung ya nah ini kenapa karena lagi-lagi dipengaruhi oleh sistem sosial dan politik dimana saat tahun 90-an itu itu pemerintahnya ya banyak para ahli mengatakan apa namanya sangat keras ya sangat keras dan maaf kurang menghargai pendapat-pendapat ekspresi-ekpresi dari masyarakat sehingga masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya untuk menyampaikan sesuatu maka perlu ada kemasan-kemasan tidak secara spontan tidak secara langsung nah sebaliknya tahun 2010 itu dimana sistem politiknya sudah terbuka masyarakat apa namanya diberi kesempatan untuk berpendapat bahkan sampai pendapat yang kurang baik pun itu ada tempat oleh karena itu ketat bukaan itulah kemudian yang pengaruh dan jemaah sehingga langsung secara spontan bisa nanti ku jawab kemudian contoh lain orang tersebut ketika si buyung kembali ke orang tuanya ia dimanjakan bagai putra raja ketika si buyung kembali ke orang tuanya ia dimanjakan bagai putra raja tahun 2010 perjemahannya berubah menjadi ia memanjakan putranya Pak Pangeran tiap kali putranya pulang ke rumah disini ada perubahan atau pergeseran yang pertama yang dijadikan fokus adalah putranya yang terjemahan berikutnya yang dijadikan fokus adalah iya atau ibunya ini contohnya gini ya kalau misalnya gini ini ada Pak Ali Pak Ali melihat foto berarti fokusnya adalah Pak Ali ketika yang fokusnya itu foto maka kalimatnya berubah menjadi foto dilihat Pak Ali nah seperti itu ini ada lagi saya ya karena terjemah fokus apa dari anak kemudian jadi fokusnya kurang-kurang apakah ini salah juga ini benar semuanya karena apa kita tidak melihat masalah salah dan benar tapi mengapa bisa terjadi seperti itu ini seberat contoh ya ada nanti seberatnya untuk video ini di artikel jurnal yang terima Pak ada sebuah artikel dari saya baik kemudian untuk yang materi masih materi itu pun terjemahan untuk terjemahan seorang terjemah memandang sebuah kata selalu menjemahkan atau dalam rangka wacana karena memang wacana merupakan kuni terjemahan ya wacana merupakan kuni terjemahan wacana tidak terlepas dari maksud dan situasi jadi itulah yang membedakan antara wacana dengan kalimat kalau wacana itu plus situasi ya plus situasi yang tidak dimiliki oleh kalimat nah berkali-kali saya mencontohkan seperti ini saya mencontohkan ada kata lapor jadi ucapan cuma satu lapor jadi kata saja yang dalam bahasa Perancis termasuk berumina berjenis krimnetungga kata itu mengacu pada lubang yang dibuat di dinding atau pagar untuk orang lalu lalang namun jika kata itu diucapkan pada konteks musim dingin dan daun pipi terbuka sehingga udara dingin masuk ke dalam rumah maka ucapan lapor itu bermakna tolong pintunya ditutup dalam konteks lain seorang yang keluar dari pokok dengan setumpuk barang belanjaan di kedua tanahnya dan ketika sampai ke dekat modulnya dia mengatakan lapor tentu maknanya berbeda dengan yang di atas yaitu tolong buatkan ditutup jadi ucapan yang sama itu maknanya atau pesannya berbeda karena situasi atau konteksnya yang nah sekali lagi ini adalah yang diperjemahkan pesan maka yang diperjemahkan adalah pesan bukan makna tapi pesan kalau makna adalah ini tadi yang apa kata yang mengacu pada lubang yang dibuat jinding atau pagar untuk orang lalu lalang itu makna untuk bagian dari rumah baik ada pertanyaan ini sebelum saya nakkirin yang nampil ini silahkan ada 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 coba ini saya mengambil dari buku dulu berapa yang sebelum Eko ya ini yang ikut coba bagaimana ini terjemahan yang ini teks bahasa paketnya sangat mudah ini untuk dihitung ya kan untuk semester 1 untuk bisa memahami semester 1 tapi tidak mudah untuk kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pesan yang sepadan oke silahkan kira-kira terjemahnya apa kalau kurang banyak ini ada ini 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 yang ini yang sesuai dengan harus sesuai dengan kan silahkan gimana kira-kira terima kasih